Mungkin kalau tersampah itu orang bilang, ah jangan lihat dari hasilnya, tapi lihat kesadaran umat ya. Tapi dari hasil itu saya sebagai yang memilah, apa gak senang misalnya, oh sudah, kita istilahnya panen. Begitu kita pilih, oh panen sampah nih, satu mobil gitu ya, ada dihitung, eh dapet lo 1 juta, eh dapet lo 800. Nah itu kan masuk ke dalam uang gereja lah ya, nah kemudian bisa digunakan untuk yang lain. Itu walaupun secara apa, ah jangan lihat uangnya, tapi senang gitu, senang. Halo Sobat BMV, kita kembali di Joki Bicara. Joki Umat Bertanya. Lu pernah dengar gak tentang gerakan kolekte sampah? Gak unik nih, kolekte tapi sampah. Emang ada ya? Biasanya kan kolekte itu kan barang-barang harga atau gak uang ya, kan pastinya gitu. Kan sampah bisa dijadikan apa, emang udah gak benilai gitu kan? Iya, masa sampah buat Tuhan gitu ya? Buat kolekte gitu ya? Nah memang gerakan kolekte sampah nih di gereja kita, mungkin di Kuspan Bogor juga ya, tergolong cenderung baru sih. Ya belum sampai 10 tahun lah. Dan daripada kita bingung, kita langsung saja hadirkan narasumber yang memang mengurusi terkait dengan ekologi dan gerakan kolekte sampah. Karena berhubungan nih. Jadi kita langsung saja sambut Bu Monik. Bu Monik apa kabar? Baik. Bu, sebelum kita masuk nih ya ke hal-hal pokok-pokok pembicaraan terkait teknologi, silahkan Bu Monik bisa berkenalan dengan Sobat BMV lalu juga menyebutkan kesibukan dan aktivitas pelayanannya. Silahkan Bu. Baik, terima kasih. Nama lengkap saya itu Agustin Pandisurya dengan nama Baptis Monika. Jadi banyak yang menyebut saya Monika Monik gitu. Pendidikan saya terakhir adalah dokter hewan dan saya bekerja di paltry breeding farm. Itu sudah kira-kira 37 tahun sebelum pensiun lah gitu. Nah, setelah pensiun kok ian jelalah gitu. Kemarin saya diminta masuk ke ekologi. Nah, sebetulnya saya juga tidak tahu ekologi apa. Cuman memang saya mencintai lingkungan. Jadi, pada saat diminta untuk menjadi masuk di dalam ekologi ya, saya oke aja, tapi belum tahu lah apa sih gitu. Nah, aktivitas saya sekarang setelah saya tidak bekerja ya, masih ada beberapa peternak yang meminta saya untuk menjadi, bukan konsultan, bertanya. Bertanya, Bu ini bagaimana? Ya, saya menjawab dengan senang hatilah. Karena memang basic saya adalah manajemen peternakan dan kesehatan hewan. Nah, kemudian selain itu kalau di gereja, saya cuma paling bisa itu nyanyi, walaupun suaranya pas-pasan ya. Mungkin setiap kali lihat saya, oh ada nyanyi di sini, karena memang senang. Dengan bernyanyi itu saya bisa melupakan, apa, ya mungkin kesedihan, mungkin problem hidup gitu ya. Itu kesibukan saya utama di gereja adalah ikut paduan suara. Ya, mungkin Mas Donsi sama Mas Luki kaget, berapa saya ikut paduan suara gitu. Berapa, Bu? Saya ikut delapan. Wah, lebih banyak dari jam misal di para pikiran kentera. Berarti kalau misalnya delapan-delapannya tugas, nggak cukup satu minggu. Delapan, ya. Tapi saya suka. Walaupun saya suka, ih banyak banget sih orang ikut gitu. Tapi saya pikir, saya suka, saya bernyanyi, saya melayani Tuhan. Itu aja. Karena walaupun pas-pasan, saya bisa bernyanyi gitu. Itu, kalau yang lain-lain ya, membantulah di gereja ini. Kalau di gereja ya, misalnya WKRI, kemarin apa, di bidang usahanya. Nah, sekarang di ekologi. Kemudian kalau ada kepanitiaan apa, saya bisa masuk, ya masuk. Nah, sekarang apalagi ekologi, kalau ada acara-acara di gereja, kalau seksi ekologi dilibatkan, itu sangat bermanfaat. Oke. Itu. Nah, di luar itu, saya masih ikut yang disebut, apa, T-Walk. Jadi, setiap bulan kecuruk, jalan, gitu. Mau kemana, mau kayak kemarin saya baru pulang dari Dieng, gitu. Ya, begitulah kesibukannya. Sebanyak mungkin saya akan tetap merangkul teman-teman, berhubungan dengan teman-teman, supaya masih bisa ini, berkreasi, gitu. Maksudnya bisa berkarya, Bu, ya. Main persembahkan yang bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Sesama, gitu, ya. Begitulah. Menarik. Bu, terkait dengan seksi ekologi, ya. Sebenarnya kan seksi ekologi ini mungkin cenderung baru, ya, di Kuspan Bogor. Betul. Belum sampai 10 tahun yang tadi saya bilang. Kemudian, periode sebelumnya pun masih di bawah seksi PSA, subseksi artinya, ya. Sekarang menjadi seksi mandiri di periode yang sekarang, gitu, ya. Sebenarnya, apa sih urgensinya sampai begitu diperhatikan? Lalu, apa tugas dan fungsi utama dari seksi ekologi, Bu? Ya. Sebetulnya, kenapa kok Bapak Uskup kita itu care banget terhadap ekologi, sehingga dibisahkan, lah, dari PSA? Betul. Itu himboan atau keinginan dari Bapak Paus Laudato Si. Melalui NC Click itu, Bu, ya? Ya, pasti semua tahu, lah. Cuman, detilnya apa, ya, saya tidak. Ini, biasanya, yang itu adalah Romosegu waktu itu sebagai pastur dari Ketua Komisi Ekologi. Ketua Komisi Ekologi. Ya, selalu dia akan lebih hafal, lah. Cuman yang, apa, berat. Bukan berat. Fokusnya itu memang karena memang Bapak Paus punya, apa, himboan, konsen, dan sampai saat ini. Karena beliau itu mengatakan bahwa kita membuang makanan itu adalah dosa berat. Itu yang selalu saya ingat. Jadi, kita kalau makan, misalnya, gak habis atau apa, itu dosa banget, gitu. Cerita ujungnya, ya, kenapa kok Bapak Uskup kita sampai ke sana. Nah, dibentuklah Komisi Ekologi, belum ke Seksi, ya? Iya, masih Komisi di Kuskupan, ya? Masih Komisi di Kuskupan, ya? Nah, dibawai oleh waktu itu Susten Marina, ya, Susten Marina sekarang udah pindah ke Jogja, kemudian ke Romosegu. Terus, di Komisi itu dihimbau untuk di paroki-paroki ada Seksi Ekologi. Makanya ini Seksi Ekologi ini baru periode ini, ya, 2021, ya. Baru ada. Dan itu saya memang pertama di paroki katedral sebagai ketua Seksi Ekologinya. Sejalan dengan hebohnya ekologi ini, ternyata di paroki-paroki, setiap paroki kan memang ada. Tapi tidak semua paroki juga punya. Mereka masih ada di bawah PSE. Jadi belum merata, ya? Belum merata, belum merata. Nah, tapi, ya, puji Tuhan, ada beberapa paroki yang sudah concern banget, terutama pertama kali yang saya lihat dan saya tertarik itu di paroki Romo Endro? Oh, Bojong. Bojong. Nah, Faustina, karena Romo Endro concern banget. Sama ekologi. Sama ekologi, gitu. Kemudian paru. Paru. Dionis Baptista paru. Nah, semplah. Nah, kita sendiri, gitu. Jadi beberapa paroki memang sudah, inilah. Sudah cukup ini ya, concern ya. Concern. Walaupun belum semua, tapi sudah ada yang mulai bergerak. Iya, iya. Harapannya apa sih, Bu? Dengan hadirnya sesi ekologi ini, harapannya ada kontribusi apa untuk lingkungan hidup misalnya? Kesadaran kah? Pertobatan kah? Atau apa? Yang pertama, pertobatan terhadap umatnya ini. Karena apa? Menghijaukan bumi. Kita mengerti nih, oh, kalau saya membuang ini akan mengotori bumi. Oh, kalau saya ini, bumi ini akan menjadi celaka terhadap anak cucu kita. Nah, itu nanti berhubungan dengan kolektor sampah, berhubungan dengan sampah apa yang terbuang, kan begitu. Jadi, memang judulnya hijaukan bumi. Cintai ibu bumi. Itu yang harus kita benar-benar ini. Nah, harus disadarkan kepada umat. Tetapi itu nggak mudah. Iya, betul. Tidak semua umat sadar. Gitu. Jadi, memang tujuan hadirnya ya. Tadi, konsernya kan dari atas ya, Bu ya. Dari Tata Susi, dari Paus Franciscus. Memang tujuan utamanya adalah melestarikan lingkungan hidup ya. Merawat bumi itu tadi. Tadi Paus dengan ensikliknya, Lado Tosi. Lalu diterjemahkan oleh Bapak Uskup, melalui Komisi Ekologi, dan para paroki mulai mengikutnya dengan membentuk saksi-seksi ya, Bu ya. Cocok. Ekologi di paroki-paroki. Nah, kalau tugas dan fungsinya tadi mungkin... Kegiatan ini nggak ya? Iya. Tugas dan fungsi ekologi. Yang pertama itu tadi adalah pertobatan tadi. Menyadarkan. Menyadarkan. Karena itu sulit sekali. Kalau secara lapangan mungkin beberapa kali melihat bagaimana saya memberesin sampah gitu ya. Itu adalah kerjanya aja. Tetapi bagaimana menyadarkan umat itu yang sulit dan itu tugasnya. Tugas utamanya. Kami di sini di paroki katedral kan sudah dua kali ya untuk penyadaran itu. Sosialisasi ya di tahun 2001 sama kemarin tahun 2024 ya. Jadi begitulah penyadaran terhadap umat itu yang perlu sekali. Kalau kegiatannya, Bu, di ekologi sendiri ini apa aja yang konkret? Kegiatannya, kalau di paroki-paroki lain sudah terlihat bunga. Tentang bunga yang sebetulnya ada himboan bahwa sekarang bunga untuk di altar. Janganlah pakai bunga potong. Kurangi bunga potong. Bukan nggak boleh. Kadang-kadang salah persepsi ya. Jangan pakai gitu orang terus akhirnya. Tapi dengan begitu kan orang bisa bikin bunga di pot. Jadi bisa didaur ulang itu. Nggak usah terus dibuang. Jadi itu salah satunya beberapa paroki terutama semplak itu concern banget terhadap altar. Tentang bunga altar. Kemudian yang kedua ya lingkungan sekitar di sini. Bagaimana penghijauannya. Mungkin di paroki kita sudah bagus ya. Ininya samping-samping gereja ya. Cuman ya daerah yang ujung sana masih karena masih pembangunan masih agak kumuh lah gitu. Tetapi setiap paroki yang saya lihat sudah mulai. Itu di segi tanaman dan lingkungan hidupnya. Kemudian dari segi yang tadi mungkin mengarah ke sampah. Bagaimana kita bisa memisahkan sampah yang misalnya sampah basah, sampah kering, sampah yang bisa didaur ulang. Nah itu ke arah sana. Karena tidak mudah untuk memilah sampah dengan benar. Nanti arahnya ke kolektor sampah nih. Karena sampah sendiri jemnisnya cukup banyak. Banyak, banyak. Banyak sekali. Kalau kecapur juga jadi nggak bisa diolah lagi. Nah menyadarkan umat bagaimana memilah sampah dengan benar dari rumah tangga. Itu yang perlu. Mungkin joses kalau di mana di rumah habis minum. Asal aja buang gitu. Atau di kantor beli misalnya itu kopi gitu ya. Asal aja buang. Padahal itu bisa digunakan kembali. Nah kalau dari program unggulan seksiokologi sendiri apa? Yang unik di katedral gitu. Ya yang unik sih tetap kolektor sampah itu ya. Kolektor sampah. Karena itu dampaknya banyak. Kolektor sampah. Kalau lingkungan-lingkungan gini kan mungkin kita bisa berkerjasama dengan office boy, tukang tanaman. Tapi kalau yang program unik itu kolektor sampah. Karena berhubungan dengan umat ya. Berhubungan dengan penyadaran, pertobatan umat. Itu yang masih dikembangkan terus ya. Terus. Itu wajib. Dan mungkin bukan di paroki, mungkin saya ada informasi. Kenapa kolektor sampah itu digaungkan di keuskupan. Kita ingat waktu tanggal 3 Maret 2021. Pernah ya kita ada seremoni dari KLHK datang, dari Lim Mineral datang. Nah itu sebetulnya program dari KLHK. Nah tentang sedekah sampah, bukan kolektor sampah. Nah sedekah sampah itu sudah digerakkan di masjid. Saya beberapa kali diundang untuk ke masjid di mana, masjid di mana. Itu sedekah sampah. Dan mereka sih beberapa masjid sih sudah mengerjakan. Kemudian kalau ke gereja, bukan sedekah sampah dong istilahnya. Nah istilahnya adalah konektor sampah. Jadi sebenarnya program itu nyambung dari yang Bapak Suci atau Bapak Suci itu terus turun. Dan ini dari KLHK, pemerintah. Ini saling terkait. Karena sangat memprihatinkan, kita tahu, ini di tangan, KLHK ditangani oleh kelautan ya. Kelautan itu sampah di laut luar biasa. Pernah dengar juga yang ikan paus kemasukan itu, plastik. Jadi data terakhir saya, kemarin, berapa bulan lalu kita ketemuan ada di RP, KLHK menyebutkan bahwa sudah ada air susu ibu yang tercemar mikup plastik. Luar biasa kan, kasihan kan anak cucu kita nanti. Jadi kadang-kadang hal-hal kayak gitu itu hanya orang-orang tertentu yang tahu. Tapi itu kan sebetulnya hal besar ya untuk selanjutnya. Iya benar-benar. Kalau didiemin ya, ya. Iya, kalau kita nggak bergerak itu. Jadi lucu amat, saya sampai bingung. Air susu ibu kok bisa ya tercemar oleh mikroplastik gitu. Begitu. Jadi memang concernnya jadi cukup ini ya ibu ya. Menyeluruh ya, artinya pemuka agama concern dengan lingkungan hidup. Lalu pemerintah pun concern dengan lingkungan hidup ya ibu ya. Terkait dengan gerakan kolektor sampah yang sebenarnya kan sudah tadi berjalan di 2021 ya ibu ya. Iya. Bagaimana ibu Monik melihat apakah umat utamanya di paroki kita ya sudah cukup sadar? Atau mungkin masih banyak PR-nya? Jadi tiga tahun ini gimana be Monik melihat dinamika terkait dengan gerakan kolektor sampah? Loh, loh, loh. Kemana narasumbernya? Iya, kita kan lagi iklan nih. Nah, buat sobat BMV sekalian, khususnya Sultan-Sultan Kadera Bogor, TV di belakang kita nih bisa diisi loh. Bisa diisi sama iklan, produk, barang, dan jasa Anda sekalian. Masih banyak juga loh spot-spot yang lain seperti di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Iya, betul banget. Karena karya komunikasi sosial tuh nggak bisa jalan sendirian. Sangat perlu dukungan dari sobat BMV semuanya. Yuk, langsung aja hubungi kontak di bawah ini. Oke deh, kita lanjut lagi ya podcastnya. Sarang Heo. Satu tahun terakhir, satu tahun awal itu luar biasa, luar biasa. Umat tergerak dan mungkin kolektor sampah itu orang bilang, ah jangan lihat dari hasilnya, tapi lihat kesadaran umat ya. Tapi dari hasil itu, saya sebagai yang memilah, apa nggak senang, misalnya, oh sudah, kita istilahnya panen. Begitu kita pilah, oh panen sampah nih, satu mobil gitu ya. Ada dihitung, eh dapet lo satu juta, eh dapet lo lapan ratus. Nah, itu kan masuk ke dalam uang gereja lah ya. Nah, kemudian bisa digunakan untuk yang lain. Itu, itu walaupun secara apa, ah jangan lihat uangnya, tapi senang gitu, senang. Nah, terus tahun kedua. Setahun pertama tuh ya, mungkin masih euforia. Tahun kedua masih oke. Oh masih? Masih oke. Nah, tahun ketiga itu mulai mungkin kurang, karena mungkin mulai menurun. Nah, itu tidak hanya di paroki kita. Di paroki lain juga begitu. Mulai menurun. Tren yang menurun itu terjadi di semua paroki. Di semua paroki. Nah, mungkin orang juga, apa ya, lupa kali, atau mungkin orang sudah mulai, oh gampang aja gitu. Jadi, tapi itu tadi, setiap kali kita harus sosialisasi. Nah, kemarin kan kita sudah mulai ya, tahun awal ini kita mulai lagi, sosialisasi mengingatkan kembali. Jadi, tetap sosialisasi dan apa istilahnya itu, pokoknya infolah kepada umat itu kudu wajib setiap kali diingatkan. Jadi, memang sosialisasi yang kemarin itu sebagai bentuk tindak lanjut atau refreshment ya, supaya umat kembali ingat gitu ya. Betul, betul. Tujuan dari kolektors sampah. Iya. Kalau misalnya, namanya program sudah berjalan cukup lama Bu ya. Gak mungkin kalau gak ada hambatannya. Ya, pasti. Selama tiga tahun ini mungkin spesifik saja untuk kegelakan kolektors sampah karena tadi itu program strategisnya. Iya, iya. Seksi ekologi ya. Apa Bu? Kendala-kendala, tantangan-tantangan dihadapi di lapangan gitu ya. Apalagi kan paroki kartu terdara ini pusat gitu ya. Barometer, mungkin secara lokasi juga di tengah kota gitu Bu ya. Saya sih awal-awal agak pesimis gitu ya. Melihat gerakan kolektors sampah, gimana cara ngumpulin ya, mau ditaruh di mana gitu ya. Kalau di tempat lainnya mungkin ada rumah khusus atau apa gitu Bu ya. Di desa-desa misalnya ya. Betul. Kalau di sini gimana Bu, apa tantangan-tantangan yang dirasakan? Pertama tantangannya itu ya, tadi umat belum sadar bagaimana membawa sampah dari rumah ke situ. Pertama-pertama apa yang saya dapatkan, itu sampah itu bener-bener sampah. Bukan dipilah botol-botol gitu ya, bukan. Terutama di sini kan banyak orang tua murid. Kadang-kadang memasukkan itu sisa makanan gitu. Dan apa yang terjadi? Ada belatu, ada tikus. Karena memang ada gap untuk memilahnya juga perlu waktu ya. Iya, untuk penyadaran cara memilah sampah dengan benar itu tuh belum. Belum. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat, lokasi yang tadi dibilang ya. Apalagi kata-kata kayak begini. Yang pertama dulu tong sampah aja belum ada ya. Yang ini. Sekarang ada tong sampah aja memasukkannya juga sebalangan gitu. Padahal sudah di edukasi. Nah, terus apalagi terakhir waktu itu sebelah Satpam, sekarang Satpam Baru itu dibangun ya. Akhirnya ada pemberitahuan bahwa itu tidak boleh. Dan ekologi bersama dengan DPP berpikir, ini mau bagaimana? Setelah program ini ada tapi tempat nggak ada. Lokasinya harus disterilkan gitu ya. Nah, gitu. Begitu kita, ini akhirnya kita arahnya ke wilayah sekarang. Jadi tempatnya dipindahkan ke wilayah-wilayah. Wilayah-wilayah, mau wilayah mana sih yang punya tempat untuk bisa. Dan itu sudah disosialisasikan. Tapi juga beberapa karena tidak ada yang mau ketempatan, agak sulit. Kayak contoh misalnya Cio Mas. Cio Mas itu kan punya tanah gereja. Waktu itu saya udah minta DPP, mbok ya itu dipakar, mbok ya itu dipakai untuk tempat pemila sampah. Ternyata sampai sekarang juga tidak dibangun lah. Belum ada progres gitu ya. Belum ada progres. Nah, sekarang yang wilayah yang sudah mulai aktif itu wilayah Santa Maria, wilayah GMA, dan sedikit dari mungkin daerah Bartu. Kenapa kena tiga ini? Karena punya tempat di rumah saya. Bilas sampahnya di rumah saya. Jadi kalau ada ini, oh besok mau diambil nih sampah. Saya udah kontak ketua-ketua wilayahnya, tolong kirimkan teman-teman yang mau untuk memilas sampah ke rumah. Dan ini sudah terjadi tiga kali. Jadi berjalannya di wilayah-wilayah. Wilayah-wilayah, mudah-mudahan wilayah-wilayah yang lain juga tergerak gitu. Kalau ada tempatnya ya. Kalau dari wilayah-wilayah terus di kemarin, mbok? Jadi kalau wilayah misalnya itu kami sebagai seksi ekologi akan datang ke wilayah itu kan ya untuk membantu memilah. Nah, setelah terkumpul kita akan panggil bang sampahnya. Bang sampahnya datang kamu kesini, kesini. Jadi bang sampahnya bisa muter. Oke, jadi bang sampahnya nyamperin ke wilayah-wilayah itu ya? Iya, bang sampahnya. Kita udah ada kenalan bang sampah itu. Oke. Nah, kalau dari bagaimana kemajuan dari gerakan kolektif sampah dalam tahun terakhir nih? Apakah hasilnya sudah terlihat gitu? Kalau mungkin di level keuskupan, bu. Di level keuskupan ya. Kita sekarang tidak, apa ya, enggak khusus ke kerja. Kita malahan khusus mengarahnya nih, mengarahnya ke pendidikan. Jadi, masuk ke sekolah-sekolah. Edukasi gitu ya? Edukasi. Edukasi ke sekolah-ke sekolah. Keuskupan. Bekerja sama dengan lay mineral yang mempunyai suatu sistem. Dan edukasi itu kita sudah berjalan di sekarang RP dan MY Depok. Ini terus setiap kali. Karena ini menyangkut dengan kurikulum merdeka. Pembelajaran. Oh, jadi linear dengan kurikulum ya, bu ya? Ah, gitu. Jadi lebih masuk. Sampai mereka itu mengatakan bahwa, apa ya, edukasi lewat anak-anak rasanya lebih mudah. Karena apa? Kalau dia pulang sekolah, Mama, Mama, ini loh, kita harus pilih sampah loh, enggak boleh loh ke sini. Itu kan sudah menularkan ke keluarga. Enggak usah kita. Jadi ekologi strategisnya sekarang ke arah pendidikan. Ke sekolah-sekolah. Jadi lewat anak-anak ya. Itu berarti program komisi ya, bu ya? Program komisi. Program komisi. Dan mungkin seksi-seksi ekologi di paroki-paroki yang secara ini aktif ya, dilibatkan juga ya, bu? Dilibatkan. Jadi misalnya nih, misalnya di Depok kan ada. Atau yang sekarang MY Depok kan ada seksi ekologinya juga kan. Kalau misalnya itu kan seksi ekologinya bisa ke sana. Kalau sekarang RP, kami yang masuk ke sana. Jadi seksi ekologi terdekat dari paroki terdekat yang dilibatkan ya, bu ya? Iya, iya, iya. Terus Serang. Serang juga. Gak jauh. Serang sekarang mantap. Mantap Serang. Kalau misalnya kita masih bicara tentang gerakan kolektif sampah ya, bu ya? Kenapa harus ada... Ya ini kan tujuannya menemukan pertobatan ya, bu ya? Mungkin di luar sana ada yang berpikir, kita ngapain sih ngumpulin sampah gitu ya, bu ya? Terus udah gitu, kan juga ada orang-orang yang misalnya pemulung gitu, bu ya? Yang juga mendapatkan... Rezeki dari situ. Ekonomis gitu, bu ya. Kenapa kita harus... Mungkin kasarnya ngambil rezek ke mereka? Mungkin. Ya. Mungkin ada omongan seperti itu. Ada. Bagaimana bu melihatnya? Ada, ada. Ada ya, bu? Ada, ada. Beberapa ketua-tua juga gitu, bu. Kan saya sudah kasih ke mereka, berarti kan kasihan mereka. Loh, ini bukan cara ngasih kolektif ke kolektif sampah, tapi cara berpikir tadi. Bagaimana mengumpulkan sampah, bagaimana memilah sampah. Kalau kamu kasih ke orang lain, monggo silahkan, gak masalah. Tidak masalah. Iya. Tapi kamu harus memilah. Jangan jadikan satu, dianggut ke truk sampah. Karena kalau sudah masuk ke truk sampah, ditaruh aja di itu penampungan akhir, ya. Akhirnya terjadi apa? Penumpukan dan banyak kan yang meledak. Karena gas metannya itu. Nah, itulah yang harus kita kurangi. Gak apa-apa kamu kasih ke pemulung, kamu kasih ke yang suka, oh saya sudah punya langgan yang mengambil. Gak apa-apa. Jadi misalnya kalau kita sudah milah di rumah, tapi gak usah di store ke wilayah misalnya, atau ke paroki. Kasih aja ke pemulung misalnya, memang ngumpulin, itu gak apa-apa juga. Gak apa-apa. Yang penting memilahnya, bukan ke mana ininya, atau manfaat ekonomisnya. Yang itu tadi, tidak harus selalu jadi uang, kan. Tapi kasih kerojeki ke orang bisa. Jadi clear nih ya. Bukan artinya gereja kurang duit, terus nyari duit. Oh tidak, tidak. Orang tadi yang didapat juga, cuma berapa ratus ribu, pulih sekian lama ya. Sekian lama. Belum susah payahnya. Jadi, sekali lagi, bukan uangnya, tetapi pertobatan ekologis untuk menghijaukan bunga. Poinnya adalah, tadi yang harus digarisbawahi, pertobatan ekologisnya. Pertobatan ekologis. Habitnya yang mau dilupakan. Habitnya. Begitu. Nah, ada satu ini lagi, yang masukkan lagi ya, bahwa, yang di wilayah, itu kita kerjasama dengan PSE. Sehingga, uang walaupun sedikit, masuk ke kas wilayah, untuk bisa membantu, orang tua asuh, sebagai, apa, gota. Gota ya, gerakan orang tua asuh ya. Itu. Gak banyak, tapi kalau itu sedikit demi sedikit kan, akhirnya bisa satu orang lah gitu. Membantu. Kumpulin ini. Banyak. Ini balik lagi, uangnya pun, dimanfaatkan kembali, untuk program lain ya. Contohnya gota ya, untuk sekolah, edukasi ya, pendidikan gitu ya. Betul. Kan tadi kita udah banyak bicara tentang kolektor sampah nih. Nah, kalau nggak salah juga, dulu kan sebelumnya di seksi ekologi, di subseksi PSE ya Mas Yebo, itu kan sendiri ekologi mengurusi kebun ya? Ya. Ya, pengolahan kebun Yasmin ya? Betul. Kalau sekarang gimana, nasib? Kemarin juga, selain ini strategisnya itu kolektor sampah, memang kita juga mengurusi kebun Yasmin, yang notabene itu adalah punya keuskupan, tetapi karena dia masuk di dalam wilayah paroki, kita yang berurusan. Saat itu sih memang beberapa kali pergantian orang dan keinginan Bapak Uskup untuk menjadikan itu sebagai kebun edukasi, itu belum tercapai. Tetapi kita tetap harus merapikan supaya itu tidak terjadi balak lah gitu istilahnya. Sampai sekarang itu saya urus, tetapi bukan di bawah paroki. Paroki sudah melepaskan, karena memang tidak sanggup untuk dana-nya. Nah, sekarang diambil alih oleh keuskupan ekonom. Oh, nomor hari. Langsung di bawah ekonom, mudah-mudahan itu kebun ada yang bekerja sama untuk memanfaatkan, selama menunggu itu saya, karena saya yang sudah tahu di sana dimindah Romo Ari untuk membantu operasionalnya. Sampai sekarang dan puji Tuhan, kemarin sempat satu tahun ditinggalkan karena tidak ada tuannya. Berarti tanaman-tanaman yang sudah ini mati? Tidak mati, tapi banyak rumput, balak gitu. Mulai Januari kemarin, sudah mulai, dan kemarin kami sempat juga panen-panen-panen sampai setiap bulan itu antara 300 sampai 700. Jadi memang sekarang tetap ada kebun ya, tapi dikelola oleh keuskupan. Dan sekarang sudah berjalan lagi, Bu ya? Ya, sudah berjalan. Dan itu tetap ini ya, Bu ya, tujuannya tetap untuk edukasi ya? Ya, tujuan edukasi untuk ya, tentang edukasi itu yang sekarang keuskupan harus bekerja sama dengan komisi, komisinya ini mau diapain, mau kerja sama untuk misalnya kafe ekologi, mungkin anak-anak muda yuk bikin kafe yuk, kafe ekologi, kan bisa aja gitu loh. Atau mungkin juga, oh dengan sekolah-sekolah. Sekarang kalau tidak salah, RP itu selalu cari tempat untuk edukasi tanaman itu di, siapa tuh? Yang di atas tuh? Yang organik? Oh, itu. Ah, adalah pokoknya sewa-sewa angkot ke sana. Apa Julius sih? Bukan Julius, beda lagi. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Nah, kemarin saya sempat ke RP, saya tawarkan program ini, dan mereka akan menggodok, mudah-mudahan nanti anak-anak RP juga bisa ke sana. Jadi memang tadi ya hanya pindah tangan aja Bu ya? Pindah tangan aja. Tapi fungsinya dan harapannya tetap berusaha diwujudkan. Ya. Sebagai sebuah tadi, seksi yang tergolong baru, dengan program yang nggak kecil ya, karena melibatkan, ya masif lah, melibatkan wilayah, umat, dan segala macem. Walaupun tadi tantangannya banyak. Betul, banyak. Kemudian, ya balik lagi ya, namanya lingkungan hidup ya Bu ya? Mau dijaga dan segala macem. Misalnya nih Bu, ada umat di rumah, atau teman-teman di rumah yang mau terlibat dalam karya ekologi, gimana caranya Bu? Langsung hubungi aja, seksi ekologi di parokinya. Di parokinya. Iya. Berarti kalau kalian bilang, hubungi Ibu Monik. Iya, sampai saat ini. Nanti kalau ini, kamu jangan nama Ibu Monik ya, tapi seksi ekologinya. Iya, itu yang harus nih, bahwa siapapun orang di situ, saya sih berharap, jangan putus, putus. Jangan misalnya ini, oh problemnya Bu Monik kayak gini, kok burat ya susah ya. Coba ditelaa bahwa, oh ini bisa diteruskan, seperti apa. Supaya umat juga gak bingung, gitu. Jadi siapapun orang itu, tetapi di tim ekologi paroki ini, harus punya, paling tidak, ya itu tadi, jangka panjang pertobatan, apa, manusianya seperti apa, gitu. kalau yang sekarang, yang ngebantu Bu Monik, dari ini. Ada, tim saya ada namanya, Ibu Tri, ada Lia, ada Pak Henry, itu tim di paroki sini ya, di kebon ada dua, kemudian sekarang, kalau di wilayah, ya melibatkan beberapa orang yang cinta lingkungan, di lingkungan masing-masing, lingkungan, wilayah itu kan ada lima, atau belum ya, nah itu, dua orang itu pasti saya ambil untuk bantu. Oke, yang bantu milah sampah dan lain-lain. Iya, dan lain-lain. Karena milah sampah itu gak gampang. Betul. Dari plastik, itu aja ada, sekitar 15 macam plastik. Oh, harus dipisah-pisah ke 15 kategori gitu? Iya, betul. Ya, mungkin gampang ininya ya. Mungkin kalau ada waktu live lagi, saya bisa kasih contoh, nih, contoh plastik yang harus dipilah. Nah, kemasan pun itu, yang dicap sama yang polos, itu beda. Oke. Jadi, ada 15 macam lah, untuk golongan plastik. Belum kardus juga. Kardus itu ada 3-4 macam. Jadi banyak, saya kalau misalnya panen itu, saya bisa dapat uang, kira-kira dari kira 23 macam. Hasil pun lah. Segitu banyak ya, Bu ya? Segitu banyaknya. Oh, tapi ini, dan biasa. Pengentangan-pengentangan itu, lu dapat dari, belajar? Pertama, dari yang penerima. Bank sampah, atau lapak yang memungut, itu, karena gak, gak semua ini juga sama. Gitu. Beda-beda. beda-beda. Mereka yang paling laku itu, sebetulnya kan botol ya. Botol. Oh, botol. Karena cepat daur ulangnya, dan itu lem mineral sudah punya pabrik loh, di jombang. Untuk daur ulang. Jadi, botol itu udah dikumpulkan, di press-press gitu ya, dari, dapat satu, kolik istilahnya. Press gitu, ada mesin pressnya, bawa satu tronton ke jombang. Dan diolah, bisa dijadikan biji plastik, bisa bikin sofa, bisa bikin sepatu. Saya pernah diundang tuh, KLHK, dengan Raffi Ahmad. Yang dapat sepatunya Raffi Ahmad. Yang dapat sepatunya Raffi Ahmad. Iya. Yang dapat sepatunya, itu dari plastik, itu bekas. Lu gak dapat sepatunya ya Bu ya? Enggak. Cuman dapat dari ini, apa, poch ya, poch, pas gitu. Dan sekarang memang, banyak LSM-LSM, yang mengolah. Memang banyak, ya sudah masih ya Bu ya, terkait dengan lingkungan hidup. Hanya memang kesadaran, menemukan kesadaran, ini tantangan ya Bu ya. Nah, itu tadi. Jadi ujung-ujung sananya, sudah mulai bergerak, tapi yang di sini, yang kita, sebagai apa, sumbernya ya, itu masih, masih tersendat-sendat. Oke. Oke. Om Monik, untuk bahasan mengenai ekologi, kita sudah melibatkan umat juga nih, yang di rumah. Ya. Jadi, nanti kita akan lihat beberapa pertanyaan, gitu nih, layar ini ya. Oke. Langsung kita masuk ke, segmen Joki, yang bertanya. Bagaimana cara ngasih tahu orang yang gak peduli soal ekologi? Wah, ini tantangan juga ya Bu ya. Tantangan terbesar. Orang sebetulnya tidak tahu ekologi itu apa. Oke. Tapi, ngasih tahu orang yang gak peduli soal sampah. Itu orang udah dimasuk ya. Jadi, udah dicerna ya. udah dicerna. Jadi, bagaimana cari ngasih tahu ya, kita gak boleh marah, gak boleh. Kamu gak boleh lho, buang sembarang. Gak boleh. Gak boleh. Jadi ya, dengan apa, contoh misalnya, eh, ini bisa lo dipakai untuk ini, ini lo hasilnya, nanti seperti ini. Begitu. Gak boleh marah kalau tentang ini. Gak boleh ngajari, sok tahu gitu. Jangan. Tidak ngasih baik-baik gitu ya Bu. Sabar. Oh iya, satu lagi yang kemarin saya lihat di Bali, bekas-bekas kantong plastik bisa jadi mebel. Ada satu kafe yang semua mebelnya dari plastik yang dibuat dari kantong plastik di Bali. Saya pengen banget ke sana. Lihat. Hebat ya. Itu. Jadi, bukan ekologinya, tapi soal sampahnya. Sampah, ya. Lanjut. Mau mulai pemilihan sampah. Mulai pemilihan sampah, tapi di gereja sendiri belum ada tempat sampah khusus, jadi gimana cara milah sampah di gereja? Nah, itu tadi. Saya sudah terangkan. Memang di gereja gak ada, tapi coba berhubungan dengan ketua wilayahnya. Oke, udah pindah ya. Udah pindah. Nah, kalau misalnya di daerah PCC atau apa, kan ada itu rumah. Kita pernah ke sana, ingat gak? Yang waktu PCC atau apa, ada rumah yang khusus untuk pertemuan. Iya, iya. Iya kan? Ada kan? Nah, itu misalnya bisa dipakai untuk daerah sana. Jadi, perdaerahnya. Nah, itu belum. Oh, belum. Belum. Maksudnya, mereka belum tergerak. Iya, belum tergerak dari wilayahnya sendiri. Tapi memang pemilihan sampah ini perlu tempat ya, Bu? Perlu tempat. Betul, terpusat. Kalau di gereja gak ada, ya kita coba. Karena kalau apa ya sama aja, Bu, ya kalau gak ada tempatnya. Kayak misalnya daerah Jalan Riau, mungkin bisa bekerja sama dengan SMKK. Ya, betul. SMKK yang gede tuh. SMKK juga banyak muridnya. Nah, bagaimana bekerja sama dengan itu. Jadi, bagaimana kreativitas dari ketua-ketua wilayah untuk mendekati. Utamanya mereka yang memang sudah punya tempat-tempat khusus ya. Iya. Tempat-tempat pertemuan. Iya, nah terus udah gitu di tempat saya, apa, di wilayah Maria dan sekitarnya di tempat saya. Kemudian daerah, mungkin daerah sana bisa di SMKK gitu-gitu. Nah, kalau di daerah Bogor Tengah misalnya gak ada di gereja dengan RP. Karena RP juga udah memilahkan. Oh, iya. Itu. Benar, benar. Oke, lanjut. Ada lagi. Sampah dapur. Sampah dapur tuh kan gak bisa dihindari. Karena kebutuhan pokok. Cara ngolahnya bagaimana? Sebenarnya jadi lima berdubiano ini mengenai sampah dapur. Dapur ini. Ini saya juga di rumah saya sudah lakukan. Saya sederhana hanya memakai pot ya. Pot. Jadi itu sampah dapur. Kemudian nanti dikasih tanah, dikasih ini. Kalau udah penuh ditutup dua bulan jadi kompos. Saya di rumah lakukan itu. Jadi pupuk ya, Bu? Jadi pupuk. Nah, itu bisa dijual atau bisa dipakai sendiri. Saya sebetulnya melakukan hal itu sebelum ini huru-hara. Waktu itu ketua wilayah saya, Pak Herman, masih saya pakai metode takakura. Apa itu, Bu? Itu metode untuk kompos ini. Namanya metode takakura. Nah, mungkin kalau mau dilihat di Google, pasti ada. Penjelasannya ya. Ya, penjelasannya. Jadi itu satu wadah. Dikasih tadi. Kasih sampah, dapur, kasih pupuk, kasih apa, kasih apa, nanti diambil dua bulan jadi kompos. Tidak usah dipilah. Tidak usah dipilah. Tidak usah dipilah. Misalnya, ada orang-orang yang suka makan buah nih. Nah, kulit-kulit buah itu dicuci bersih, minimal lima macam kulit buah. Kemudian ditimbang, perbandingannya, 3 kilo buah, kulit buah, bahan organik istilahnya, 10 liter air, 1 kilo gula. Nah, itu dijadikan satu, diaduk, ditutup, 3 bulan, jadi ekoensim. Pupuk juga ya? Pupuk juga. Dan ekoensim itu untuk apa aja bisa? Mungkin gerakan ekoensim di seluruh Bogor ini sudah bagus ya, parokit-parokit, BKRI. Itu udah oke lah untuk ekoensim. Ya, banyak juga yang di rumah-rumahnya mulai. Iya, di rumah-rumahnya mulai, ekoensim. Cuman kadang-kadang orang itu enggak telaten. Kalau yang ini istilahnya ketelatenan. Telaten untuk menunggu 3 bulan, telaten untuk menumpuk terus sampai penuh kemudian ditunggu 2 bulan. Ketelatenan kalau yang ini. Terlalu disiplin ya. Iya. Tapi ada solusinya artinya ya? Sampah dapur. Sampah dapur. Daripada dibuang ke tukang sampah, dibawa TPA, ya itu tadi. Terjadilah gas metan. Iya, betul. Numpuk-numpuk-numpuk ya. Oke. Lagi-lagi nggak? Nah, ini tadi. Perlu diberikan pengarang mengenai cara pemilihan sampah. Nah, itu tadi yang saya bilang. Kalau misalnya ada live lagi, bisa nih kan. Cara memilah sampah yang benar gitu. Ini jenisnya apa. Atau perlu juga yang tadi, Sampah dapur caranya gitu. Nanti berarti kita next project-nya membuat cara pemilihan sampah yang benar. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Edukasi. Edukasi secara inilah, secara nyata gitu ya. Mungkin adik-adik di sini juga. Ini saya tiap malam pakai ekoenzim loh. Buka. Mungkin ada yang tanya, kok kulitnya halus? Bisa buat ini juga, Bu. Skin care gitu. Apalagi jerawat. Siapa yang berjerawat pasti hilang. Oh gitu. Ekoenzim ya? Bukan pupuk loh. Bukan pupuk. Apa dikasih pupuk opos lagi? Iya. Bukan pupuk itu ya. Bukan. Ekoenzim. 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 Jadi dari cairan itu langsung aja di tempe. Tempe aja. Luki mau coba, boleh. Nanti kinclong. Jangan pupuk ya. Jangan pupuk ya. Jangan pupuk. Maksudnya sempat bikin gitu sih. Ekoenzim. Iya. Dari sekarang udah. Makanya tadi, apa, ketelatenan, kesabaran ya untuk membuat ekoenzim dan pupuk itu. Betul, betul, betul. Makanan harus nunggu itu ya berbulah-bulah. Oke. Terima kasih, Bu Monik, sudah selesai. Oke. Untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini gitu. Terima kasih sudah mau mampir di Jokim Bicara gitu ya. Sudah mau membagikan dinamika di seksi ekologi gitu. Yang masih tergolong baru nih di karya Jakarta Dal. Oke. Untuk teman-teman yang di rumah. Seperti biasa yang mau kita jokiin ya. Yang punya pertanyaan, kegelisahan gitu. Atau kritik tentang gereja ya tentunya ya. Boleh langsung ketik di kolom komentar di bawah ini. Ya, Sobat BMV. Kita hari ini banyak belajar ya bahwa ternyata kalau dulu beberapa episode yang kemarin kita diajarkan. Gereja tuh memperhatikan orang dari lahir sampai mati. Nah, ternyata kita hari ini dibukakan lagi cakrawalanya bahwa ternyata bukan hanya orang nih. Tapi lingkungan hidup pun jadi konsen gereja. Bahkan dari Paus Franciscus sampai akhirnya sekarang punya seksi ekologi di paroki-paroki. Dan tadi, kepedulian ini tidak cukup hanya sebatas dokumen-dokumen. Tidak cukup hanya sebatas sosialisasi. Tapi perlu keterlibatan. Tadi Ibu Monik sudah menjelaskan dengan begitu lengkap bagaimana keterlibatan Anda sekalian itu sangat diharapkan. Dan kita semua bisa kok ambil bagian dari cara-cara yang paling sederhana untuk merawat bumi kita bersama. Kurang lebih itu untuk episode kali ini. Ibu Monik, Ketua Seksi Ekologi Paroki Katedral. Seorang pemberhati lingkungan hidup dan aktivis gerakan kolektif sampah. Terima kasih sudah hadir di Joki Bicara. Terima kasih juga. Sudah ada kesempatan untuk menyadarkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.